Yo guys, apa kabar? Di video kali ini saya akan review salah satu speaker dari brand Harman yang dibuat berkolaborasi dengan salah satu band terkenal di dunia yaitu Linkin Park dan konon cun suara dari speaker ini, Linkin Park ikut ambil bagian di dalamnya Ini dia guys, Infinity One by Harman Cardone Kalau mendengar merek ini, mungkin dari kalian, teman-teman, masih banyak yang belum tahu Infinity One adalah anak perusahaan dari Harman Cardone di bawah naungan Samsung Electronics, seperti JBL juga posisinya Speaker ini dibanderol sekitar $399 atau sekitar 5 jutaan jika dirupiakan sesuai yang saya lihat di Amazon Speaker ini saya ambil yang pre-love, untuk desain dan build quality Speaker ini berbentuk bulat panjang, seperti JBL Extreme atau JBL Charge Bagian luarnya sangat koko dan kuat, karena dilapisi oleh full aluminium, sangat tebal dan untuk bagian dalamnya ada net, jaring-jaring dan bagian lainnya campuran dari rubber dan plastik Pasif radiator dari speaker ini, kalau ditekan cukup keras agak berbeda dari JBL Extreme atau JBL Charge, yang lumayan lembut untuk flip penutupnya cukup tebal dan di bagian dalamnya ada port USB, buat charge HP port DC atau untuk charge ke speaker-nya dan bisa juga micro USB ini dan ada port AUX untuk tombol-tombolnya cukup empuk ditekan dan di bagian atas ini ada tombol Bluetooth tombol pause play, sekaligus juga built-in microphone volume down dan volume up kita akan coba nyalakan dan matikan kita dengarkan suaranya seperti apa dan coba matikan suaranya simple banget ya dan untuk fitur speaker ini ada NFC yang fungsinya menurut saya cukup penting dalam posisi speaker off atau mati kita nyalakan NFC di HP terus kita tempelkan ke bagian NFC-nya di speaker secara otomatis speaker akan hidup dan connect ke HP kita secara otomatis untuk versi Bluetooth-nya termasuk versi lawas 4.0 koneksinya di jarak 10 meter tanpa habatan masih baik-baik saja untuk baterainya 5000 mAh dan waktu chargernya 3-4 jam di bagian belakang ada indikator lampu dan 5 diklaim bisa bermain selama 10 jam dan hasil tes saya langsung dari full baterai saya pasang selama 4-5 jam di volume 60-70% masih ada tersisa 2 lampu indikator cukup lumayan untuk ketahanan baterainya speaker Infinity One ini mempunyai power 25W dan mempunyai 4 driver 2 di bagian depan dan 2 driver di bagian belakang bisa dibilang speaker ini 360 derajat belakang maupun depan akan sama loudness-nya jika kita dengar dan untuk fitur-fitur lainnya fitur mikrofon-nya ini dia sound-sandphone-nya menelpon ke hape ini menurut saya cukup jelas dan begitu juga untuk nonton streaming delay-nya saya rasa tidak terlalu mengganggu masih sinkron ini dia contohnya halo teman-teman speaker ini mempunyai berat kurang lebih 1,3 kg cukup berat dan pelindungan speaker-nya hanya water-resistant tidak ada IPX tidak terlalu aman untuk kena air saya kira cuma itu dan beberapa waktu lalu saya post mau di compare atau versus dengan apa dan beberapa teman-teman menyarankan untuk compare versus dengan Eagle Elite XL anchor motion plus dan anchor icon plus dan sesuai permintaan saya akan lakukan untuk perbandingan watt-nya dan loudness-nya Eagle Elite XL ini yang paling kencang suaranya tapi untuk watt-nya tidak dituliskan di deskripsinya tapi menurut perbandingannya watt Eagle Elite XL ini ada di sekitar 40-50 watt dan yang kedua motion plus 30 watt ketiga infinity one 25 watt dan yang terakhir icon plus 20 watt untuk sun quality dan minus plusnya speaker ini saya akan jelaskan setelah versus ini selesai dan ini merupakan opini pendapat pribadi ya guys dan mungkin akan berbeda dengan kalian kita akan langsung saja ke versusnya dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati che valued sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!